Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Ya menurut gue ayamnya itu empuk banget ya Luarnya juga garing Dari rasa sebenarnya so-so Biasa aja sama ada sambalnya Cuman emang dari segi porsi Jadi rasa itu kayak ya udah enak gitu Cuman dari segi porsi emang worth it dengan nasi yang sepuasnya cuy Sambalnya juga gak pelit-pelit banget ya Maksudnya sambalnya cukup gitu tuh Porsi sambalnya Coba tahunya ya Coba tahunya ya Ini bukan tipe tahu yang teksturnya gue suka Dia bagian luarnya agak keras Bagian dalamnya sebenarnya empuk cepat aja Tapi dari segi rasa menurut gue tahunya so-so Kecobain ayamnya sesuap lagi Karena gue udah penasaran pengen cobain mie-nya sih Let's go Berikutnya gue pengen cobain yang Mie, kayaknya gue kalau gak salah ya Ini gue mie halu deh, jadi gue pengen cobain mie halunya dulu Ini dia mie halu Jadi katanya kalau yang ini Dia yang pake kecap, nah dia ini mentoknya Sampe level 5, gue pesen level 4 Takut, karena gue bambanya, gue tanya pedes apa enggak Jawabannya tuh Kayaknya pedes deh, pedes Tidak tau gitu, kita cobain ya Let's go Main enak pak Pedes Level 4 loh, menurut gue tuh mie nya lembut Ada rasa kecap, manis-manis dari kecapnya Sebenernya rasanya simpel ya Kayak yamin-yamin gitu, ini buat lo yang Males antri di gacauan bisa jadi alternatif ya Mirip-mirip gacauan sih rasanya Seasoningnya pas, manis Asinnya Cobain nih pangsitnya Mayan loh, tuh Buat harga Rp10.000 menurut gue Worth it sih, dapet pangsit kayak ginian Dan ini untuk pedesnya kan level mentok level 5 ya Gue pesen level 4 Menurut gue pedesnya masih bersahabat ya Masih bisa dinikmati banget Dia gak begitu oily kayak Mie gacauan ya Kalau mie gacau menurut gue agak oily Gue gak tau sih, mungkin karena gue Tiba di take away juga kali ya Gue gak ngerti Oke berikutnya gue bakal cobain yang Mie bucin Nah ini dia nih, mie bucin ya Ini untuk mie bucin jadi dia gak pake kecap cuy Jadi dia mie-nya polos begini Terus dapet pangsit Mana minum gue udah habis lagi Ini gue pesen level 4 juga by the way Masalahnya Jadi kalau gue prefer yang mie halu Yang ada kecapnya Karena jauh lebih terasa cuy Ini kayak rasanya B aja gitu Anjir pedes juga lama-lama ya Pedes juga pak Ya Aduh pedes banget Satu suapan lagi deh Baru aja ngomong pedesnya nyaman Let's go Rasanya mirip-mirip kayaknya sama gacauan ya Cuma bedanya emang disini Karena bukan spesialitynya mie ini ya Jadi dia gak ada gorengan Kayaknya sih kayaknya gue liat ya gak tau deh Menu-menunya gue gak perhatiin juga Tapi kayaknya gak jual gorengan-gorengan kayak di gacauan Karena disini lebih ke ayam gorengnya Cuma jual menu mie juga Oke segitu aja video gue kali ini Saya Baradae Pamit undur diri Persol banget gue di bawahnya anget Sampai jumpa